Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke masih lanjutin lagi seven next duanya dan kali ini saya mau kasih konten clear dungeon ya Oh di sini itu saya enggak punya Hai Ranger DPS jadi saya coba pakai Melee yang soulstone ini dulu ya hai 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 Oke masih kita coba di soulstone dulu ya karena di sini doang sih yang belum clear tier 10 saya karena jujur kesesan ya kalau mele dua biji karena belum ngebuil Ranger saya baru mele semua yang saya Buin kan enggak dapet koset masih telah berdua kalau dapet koset mah lebih enak lagi nih jadi saya pakai tim seadanya ajalah ah bukan seadanya sih karena ada season ya kabur 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 ke kanan pokoknya bawa ke kiri aja masih ya ke kiri bawa ke kiri kalau udah gini jadi nanti bisa kabur ke kanan masih kabur dulu 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 maje kabur dulu kabur dulu sampai aja kabur 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 Pukul dulu Wah untung Ayo dikit lagi bisa Oke bisa ya Aduh Akhirnya kelar juga Tapi dapetnya 40 sih lumayanlah Maaf ya nggak ngobrol fokus soalnya yang ini doang sih masih saya kesusahan yang lain udah clear semua dungeonnya ya dan ini informasi saya itu kayak gini masih ya terus saya pakai critical ya di sini Terus si gold dungeon ini gampang masih masih bisa pakai kayak gini ya dua support ini juga pakai crit yang belakang ini Yone bisa ganti sama Neo kalau nggak punya Yone bisa coba pakai Neo Neo ini juga enak banget awenya ya Dan Serena ini buffnya juga buff meningkatin damage away kalau nggak ada Rudy bisa pakai ini Si siapa nama Windigo Windigo ini juga nge-buff away ya Dan saran saya sih lari-larian sih kalau belum kuat ya coba saya kasih contoh aja ya di sini saya akan pindahin bull saya dulu jadi si Yone ini saya pinjemin sama si Zen saya kasih critical aja terus si Serena biasanya saya pakai skill up atau pakai ini ya kalau saya nggak bawa Rachel saya pinjem equipment Rachel kalau saya bawa DPS2 DPS saya pakaiin skill up ya Ya udah kayak gitu Oke kita akan masuk kayak gini ya Hai masuk Jadi masih cukup gerak-gerakin si Rudi nya aja kalau di gold dungeon ini ya Oke kita bawa ke sini dulu Kalau belum cia monsternya sakit itu Rudi Rudi nya bawa lari ya tanknya bawa-bawa lari aja kalau skillnya lagi cooldown gini bawa-bawa lari aja kumpulin monster-monsternya enggak usah nggak usah nge-hit juga enggak apa-apa sih kalau damagenya sakit ya ini karena saya udah clear jadi monsternya itu rada di nerf ya lebih gampangan keputusan itu kalau pas itu pas belum kelar terakhir cepat cepat hai 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 kalau udah keluar itu gampang masih di kayak dinerf gitu monster ya hai 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 si Rudi nya bawa lari-lari aja kayak gitu hai 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 kalau ada saya masih si Karin ganti saya itu malah lebih enak lagi karena disini enggak perlu butuh Karin sih kalau nggak bakal mati pokoknya tanknya ini yang harus diwaspadai biasanya tanknya yang sekarat nah enak banget sih karya tinggal ini saya sebelum dapat yon hei itu pakai Neo masih pakai Neo bisa tembus setir 9 ya tapi belum saya coba sedih tersepuluh itu belum saya coba pakai Neo karena udah keburu dapat yon hei hai 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 ah ya udah auto kelar sih oke kayak gitu Mas ya selanjutnya kita ke formasi yang lainnya ya ke lineup dungeon lainnya itu kayak gimana saya nanti saya kasih tahu build saya ya se-level mastery terus potensialnya kayak gimana ya soal dungeon kan udah elixir Oh ya ambil dulu hadiahnya karena ini doang sih saya yang lain itu udah kelar dari dua hari yang lalu sih yang itu doang masih yang ini udah kelar ini formasinya kayak gini ya Hai gargol Hai run dungeon juga formasinya sama sih gold dungeon doang masih formasinya yang yang saya rubah Hai saya enggak pakai kayak gini ya karena season kan single target siracel juga ultimate nya doang yang aw kayak gini for lineup saya nih semuanya saya pakai formasi kritikal Hai saya akan kasih contoh mungkin di run dungeon aja ya Nah kalau saya di run dungeon ya otomatis best equipment saya pindahin dulu Hai sih karinya bisa ganti sama Hai say hai 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 atau enggak pakai Karin aja juga nggak apa-apa sih Hai kalau kurang di besi pakai saya hai 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 saya akan lihatin gameplay di runnya ya hai 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 Oke jadi disini sih karinya saya jadiin tank ya karena memang Karin saya itu kuat banget jadiin tank Hai ingat kalau bosnya udah gedrop-gedrop itu kita kabur rock drop pasti terus habis rock drop dia akan nyerutuk bosnya kita hindarin kabur nah kayak gitu kita hajar nah kayak gini dia akan somen batu Nah kalau saman batu kita hajar batunya aja seperti ini sekaliannya hajar bosnya aja ini yang lain biar ajar batu hai 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 kayak gitu ah kalau udah gedrop-gedrop kayak gini siap-siap kabur Ayo gitu aja maseh ajar kabur aja dulu dia nyuruh duk hai 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 eh saya gampang banget sih masih di sini oke ketujuh saman destruction kita kita hajar kita hajar kabur terus kita agak jauh in dari teman-teman saya Hai Oke sih banget kan masih kita hajar dulu batunya Hai ini kayak gini Oh ya karena udah kelar jadi dinner sih sebelumnya saya kursusahan jujur Hai ah mati Oke kayak gitu ya masih jadi nggak perlu pakai tank di sini karena support Celena ini ini menurut saya bagus banget ya dia itu mereset skill cooldown jadi cocok banget dipasangin sama si Rachel si Rachel itu bisa nanti bisa setak lima skill lima burn jadi semakin sakit demik bernya ya makanya cocok banget itu serenak dipasangin sama Hai aww atau sama si Rachel ya yang lain dan jenjang lain sih kurang lebih sama ya gameplaynya ya yang ini juga karirnya jadi tank ya sama ya yang SP juga sama sih gameplaynya Karin jadi intake jadi ya nggak perlu saya video ini ya dan ini pengalaman saya masih saya itu habis kelar gigantus lawan monster gigantus ini ya jujur ini masih sebagai free-to-play player ampas ataupun dubia saya ini ada Sen ya Sen sama Rachel saya akan lihatin Buil saya si Rachel ini attack saya udah Max ya untuk potensialnya ya dan si Sen saya juga udah Max cuman season belum sampai level 40 jikarin kayak gini Rudy enggak perlu dilihatin karena enggak bawa Rudy ya terus wilahan ini kayak gini Hai guys tadi yang dan jenisnya ini serena saya belum will ya sama si Yone juga potensialnya masih kosong Eh udah keisi ya udah keisi level 4 Hai terus si clear clear kalau kebelak-kebelak enggak keisi ya oke kayak gitu Hai masternya disini saya cuman level 44 yang masih belum sampai 45 40 lah hitungannya Hai dikit lagi 45 dan saya itu pakai yang atas semua ya karena kurangan DBS masih kehabisan waktu Hai nah ini definiti saya kayak gini masih 8998 gitu ya coba saya naikin ini bisa naikin ini bisa naik nggak grid damage Oke gagal masih susah banget masih naikin ke-9 itu apalagi ke-10 masih Hai jadi pengalaman saya masih wajib kalau kalian bacanya ampas dan DBS kalian ngandelin kayak Rachel wajib banget masih kalau udah very hard ke gigantus ini wajib kalian naikin mastery kalian kalau enggak masih kalian akan bernasib sama kayak saya ini saya bisa tembus gigantus ini hoki masih tergal termasuk hoki banget karena masih bisa lihat live stream saya itu saya enggak tembus-tembus lawan gigantus itu pasti gigantusnya itu bersek duluan atau enggak saya kebakar terus disitu padahal gue lahan saya udah level 50 dan taktikal saya itu udah level 8 itu masih kena bakar masih Hai ya kalau enggak pengen kena bakar sih harusnya naikin ini yang ada nambah skill satu ini ya terus di 480 juga ada nambah skill gitu ya Hai jadi tadi saya itu bisa kelar itu gigantusnya itu udah bersek cuman semuanya party member saya udah mati semua tinggal Rachel doang hokinya sih bosnya enggak watch out one kill itu yang nembak itu untungnya enggak nembak ya Hai dan dia mati kebakar sama bernya juga si Rachel hoki situ beneran lagi jadi masih kalau kalian player ampas wajib nabung Mastery kalau di very hard ya wajib ini saya udah nabung saya nunggu 45 saya bakal naikin karena sedikit lagi naik ke 45 Hai Oke masih jadi itu dia guide dungeon build saya ya dan pengalaman saya sebagai free-to-player enggak top-up sama sekali ini jujur enggak topal bah saya akan lihatin saya jujur di sini ada masih ada ini first top-up pembelian pertama ini masih belum saya klaim ya Hai jadi masih oke masih kurang lebih nyeshaian mohon maaf masih tes waracing masih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati